Nama ini gak bisa, iyalah keadaan Selama tidur di atas ini, pernah liat ular gak? Pernah Pernah? Dimana ularnya pak? Biasanya di air nih ya Di air ya? Ularnya tuh biasanya di atas air ini Aku boleh liat pak ya, masuk ya Aku mau liatin dulu Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Al-anzi What's up bro, balik lagi barengan gue Irfan Jayani Dan pada malam hari ini, gue masih berada di Kampung 7 Ulu Lebih tepatnya di Kota Palembang Ini kalau kameranya gue naikin ke atas, keliatan jembatan ampera Jadi balik kemekahan jembatan ampera Ternyata masih ada satu rumah yang terdamp oleh lumpur hidup Itu kalau gak salah dalemnya hampir 2 meteran Kemarin udah liat di vlog sebelumnya Dan gue pengen luatin kondisi malam harinya seperti apa Jadi kita langsung aja datengin keluarga dari Ibu Mas Nun Let's go Oke temen-temen, sekarang kita udah barengan sama Bu Erte Siapa namanya Bu? Siti Khadija Siti Khadija, waduh kayak nama istrinya Nabi nih Siti Khadija Bu Erte, ini Bu Erte lalamu ya? Jadi Bu Erte disini ya? Iya Berapa periode? Udah 4 periode Wih Masya Allah Lalamu ya Lagi satu lagi Jadi 5 kali Berarti aku nak nanya Itu Bu, siapa namanya tadi? Mas Nun Bu Mas Nun tuh kondisi cah itu lalamu Iya lalamu Sebenernya kami tuh sudah ngajuk ke program bedah rumah dari pemerintah Tapi mungkin belum ada kuota untuk daerah 7 bu Jadi terhambat, sekarang sampai sekarang belum ada Kalau tahun-tahun kemarin udah ada memang Oh lah ada, ada contoh Bu? Ini contohnya ini bedah rumah dari pemerintah Oh ini dari bedah rumah pemerintah ya? Makanya beton gak lo rumahnya ya? Iya, ini kemarin temen-temen parah juga Kemarin kan rumahnya bubuknya Asak ditijak sini Alhamdulillah ada kemarin Ada sekitaran limu rumah di kampung kami ini RT Tigo-Tigo Dapat bantuan dari pemerintah Nah untuk yang sekarang ini Yang berlanjut kami ajuk ke Yola di rumah Mas Nun Ada 10 rumah lagi Tapi belum ada Ini tindakan dari pemerintah Mungkin belum ada kuota untuk sekarang ini Belum ada kuota itu ya? Iya Iya Itu kalau misalkan boleh tahu Bu Jata dari bedah rumah itu berapa biasanya Bu? Itu sesuai dari pemerintah yang survei Yang datang langtung ke rumah-rumah Dia survei dulu yang sesuai yang layak Sebanyaknya lah sekitar misalnya ada 3 rumah ya 3 rumah Dananya kira-kira tahu gak Bu? Dananya kalau sekitar 2 tahun lewat sekitar 17.500.000 17.500.000 sih kok rumah itu ya? Iya itu juga bukan dikasih dana langsung Dana itu kan diberi ke bahan bangunan Oh dinjok bahan bangunan Iya tapi minimal jumlahnya sekitar kayak itu Oh minimal jumlahnya sekitar 17.500.000 Tapi berupa bentuk material ya Bu ya? Iya material itu tergantung dari yang punya rumah Apa-apa yang mau dibeli Berarti yang untuk rumah ibu Mas Nun ini Masih kendala Bu ya? Belum ada kejelasan dari pemerintah Belum, udah lama juga itu Ngajuin lah tahun berapa itu Bu? Ngajuin udah sekitar 3 tahunan Setelah 3 tahunan itu ya ngajuin ya? Sampai sekarang belum ada kejelasan Iya, belum ada kejelasan Oke Bu RT aku nak kesana lagi Oke Siap Ini kalau misalkan Misalkan Bu RT Kalau dari pemerintah Belum ada tanggepan Kalau kreator-kreator yang benda rumahnya boleh nggak tuh? Boleh Boleh Mungkin rezeki dia disitu Oh iya Iklan dulu Iklan dulu guys Nah iklan dulu Jadi kalau misalkan nanti Ternyata rezekinya bukan dari pemerintah Ternyata dari youtuber-youtuber yang bangun Nggak masalah Bu RT ya? Iya nggak masalah Rezeki dia disitu Oke siap Siap Ya sedangnya kan Ke jam setengah 8 aku nak kerumahnya di RT ya Oke Kita jinggok lagi Assalamualaikum 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 Tidak tutup aku warung ini Belum ya Belum Assalamualaikum Nah Pak 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 Ini apa? Anak ini? Iya Umur berapa? Berapa? 21 tahun Gini? Siapa namanya? 26 Oh 26 umurnya Siapa namanya kak? Gili Siapa? Gili Gili Namanya anaknya Udah nikah ya? Oh ini yang anaknya lucu itu Siapa namanya? Sipa Sipa Kerja di mana? Di mana? Di arah demang Maksudnya tempat kerjanya apa? Tempat kerjanya kak? Di BCA tuh Oh di bank BCA Oke 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 Ini baru pulang kerja nih ya? Iya Mantap lah Hahaha Siapa ini di kamarnya nih ya? Iya Ya udah aku mau ngobrol sama ibu Mas Nun sama mau liatin kondisi Mari mas Sang mau liatin kondisi dalemnya Wah ini agak begini nih kalau misalkan dipulin bentok bu Cari-cari dulu Hahaha Ini kalau malem aktivitasnya apa bu Mas Nun? Malem-malem Malem-malem ya ya? Ini kan masih buka tapi warungnya? Iya Masih buka Aduh-duh-duh-duh-duh Ini goyang nih kalau digini-ginin goyang ya teman-teman Tapi nanti kalau misalkan ternyata rezeki ini kita bedah rumah Digini-ginin gak patah roboh Hahaha Tadi teman saya nginjek patah apa-apa nih? Iya Emang berat badannya teman saya Badannya Bang bewok gitu Iya kan bang bewok Hahaha Jadi tadi dulu bu Berarti kelihatan bu Berat badannya saya sama teman saya lebih berat teman saya Hahaha Jadi kondisi malemnya seperti ini Iya Kondisi dari rumah ibu Mas Nun Dan Kalau gak ada kipas memang pengap banget ya Bu Iya Apa kata orang Pelembang nih? Semu apa? Sumu Sumu Hahaha Jadi gerah di sekitar sini Iya Gak ada udara Gerah banget Tungguin aja paling 2 menit lagi gue udah mulai keringetan Hahaha Ini udah mulai keluar keringet jagung ya Hahaha Berarti kalau di dalam itu siapa? Pak Yahya ya? Pak Yahya ya? Yang tidur di atas Apa itu tersebutnya? Comberan? Rawa 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 ya Berapa meter itu bu dalam ibu? 2 meter 2 meter Udah berapa tahun bu? Di Tidur di atas itu? Sudah Lebih lah 50 tahun 50 tahunan Lagi kecilnya Oh berarti umurnya 50 tahun ya? Iya Lahirnya memang di sini? Iya lahirnya di sini Dan kondisi belakang itu memang sudah dari dulu seperti itu Oke Dan Itu kan di atas airnya juga Banyak sampah-sampah ya bu Iya Pernah ada ulrer gak sih bu? Masuk Pernah? Tapi ke tengah sini pernah masuk gak ulrer? Gak pernah di belakang itu aja Baru 2 menit ya Udah mulai keringetan Berarti 10 menit lagi kita sauna Ini pasaran itu corot ke Corot ke Corot ke Enak Tapi belum pernah ulrer masuk sini Tapi kalau di sana pernah Itu yang ngeliat cuman Pak Yahya apa semuanya liat bu? Uler tuh Pak Yahya Besak ulernya Besak ulernya Besar juga Maktunya ada ke sana Maktunya keluar sana Uler apa tau gak bu? Gak tau itu uler apa coba Gak tau ya Warnanya? Hitam hitaman Wah hitam hitaman Iya tapi kalau hitam hitaman bisa jadi cobra Tapi ibu Dengan kondisi begini mohon maaf sebelum ibu ya Berarti ini kan udah 50 tahun nih Apa sih ibu yang bikin ibu dan keluarga kuat tinggal di rumah ini? Boleh tau gue? Ya tinggal di sini Nyal macam mana? Nyal macamnya Nyal macamnya Nyal macamnya Ibu nih Nambah ini gak pisau Yalah Keadaan Kalau Pak Yahya disana udah 50 tahun Berarti rumah ini sudah berapa tahun bu? Kalau boleh tau? Lebih Lebih dari 50 tahun ya? Berarti dari turun menurun memang di rumah ini? Dan kondisi dari pertama dibangun pun memang kayu-kayu seperti ini? Iya Dan bisa dikatakan ini kayunya juga kayu-kayu dari 50 tahun yang lalu ya? Iya Ini baru juga Kalau yang ini baru? Iya Kalau yang bangunan aslinya? Tanah Tanah Oh Oke Ini Pak Yayanya ada ibu? Aku mau lihat ke dalam dulu ibu ya Nanti kita ngobrol panjang lagi Di atas ibu Iya kita ngobrol di atas aja biar gak keringet jagung nanti ini bisa digoreng jadi popcorn Jadi kita mau ke belakang dulu guys Kita mau lihat kondisinya Pak Yahya ketika malam hari tidur seperti apa Dan sekarang jam 9 lewat 2 Iya hampir memasuki waktu untuk tidur Jadi kita lihat Oke teman-teman sekarang kita udah di depan kamar dari Pak Yahya tapi ini Aduh Aduh Makin Sudah ya Sudah ya Nah ini Pak Yahya Nah ini Pak Yahya Yang tinggal di kamar ini Pak Yahya Lah berapa tahun Pak tidur di sini Pak? Nanti Nanti ya? Pak Pramai Dari rumah ini berdiri sudah ada ya? Berarti 30 tahun lebih Pak? Iya Dari rumah ini berdiri? 85 ini Kalau Pak Yahya sendiri umurnya berapa? Dari rumah ini 40an lebih 40an lebih umurnya? Lampir lah 50 dah 50 Pak Aku boleh nanya ini gak Pak? Selama tidur di atas ini pernah lihat ular gak Pak? Pernah Pernah Di mana ularnya Pak? Biasanya di airnya Di airnya Ularnya tuh biasanya di atas air ini Iya Nimbul dia Ular apa itu Pak? Ya ular air ini lah Hmm Ular air biasanya ya? Ya ular air Gak ada Kobra gak ada Gak ada kalau kobra Nah selama tidur ini Pak Puluhan tahun ini Pernah gak sekali Bapak lagi tidur jatuh ke air? Pernah tuh Oh pernah sekali? Mimpi Sedang mimpi mungkin ya Sedang mimpi tuh nyampak ke air ini? Iya jadi ke bawah Kelelep gak waktu itu Pak? Nah Ada bekas kayu dalamnya Dalam sini ada kayu juga Oh Tidak ketimbun Apa? Di Denang air ini Oh sempet jatuh tapi ya? Iya tapi Tidak kebenam Tidak ya? Tapi kalau kedalaman ini berapa meter Pak? Bisa 2 meter lebih ini 2 meter lebih ke dalaman air ini ya? Oh artinya selama tidur disini pun Bapak pernah jatuh ke air ini Tapi kalau kasur ini Kuat gak nih Pak? Kalau saya duduk disitu? Tidak kuat ini Enggak kuat ya? Oh Bisa rubuh udah? Iya rubuh Oke lah Kita ngobrol keluar lagi deh Pak Kalau gitu Aku cuma pengen tau pernah ada uler masuk atau enggak Berarti memang sehari-hari Pak Yaya yang tidur di dalam ini ya? Tidak ada air lagi Pak Oke Aku boleh lihat Pak ya? Masuknya Aku mau lihatin dulu Bismillahirrahmanirrahim Ya Oke Astaghfirullahaladzim Yes Tanahnya tanah Oke teman-teman Jadi Nah ini kondisi malam ya Tuh Di atas air ini tuh banyak Apa? Ada jentik-jentik nyamuk disini Dan juga banyak banget sampah-sampah Ini kalau aku dudukin Rubuh nih Pak ya Jadi Gue cuma bisa Ambil posisi begini doang teman-teman Tuh Berpegangan sama pintu ini dan Pasang kuda-kuda kayak orang mau silat Gak berani lagi masuk lebih jauh lagi Karena takut rubuh Tuh Oke kita keluar lagi Bismillah Masih tau Tahun 85 itu kan Semuanya masih baru Oh tahun 85 itu masih baru semua ya? Iya Ini kan udah terbenam Iya Lelapuk gak lu pulok tan Apa? Kayunya ini? Iya kayu Berarti kalau Pak ya sendiri Dari kamar ini Aktifitasnya kalau mandi ke belakang sini? Iya Mising disini lah? Iya mising disitu Oh mising disana? Iya Ini mandinya baik disini ya? Mandinya disini Tapi mohon maaf apa Kalau untuk aliran dari kamar mandi tuh ke air ini bukan sih Pak? Iya Kesini Kesini juga ya? Tembus juga Kan rumahnya ini dari apa? Dari apa itu ya? Dari apa itu ya? Bukas baju-baju ya? Tumpuk semua ya? Iya Kalau nyamuk udah pasti Banyak mas nyamuk Pak ya? Oke itu teman-teman Resiko ya Resikonya Hehehe Resikonya Disini di Rawa di kan? Iya Ters Rawalah Oke Oke Pak Yahya makasih Pak Iya 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 Kita keluar lagi ngobrol sama ibu Mas Tun Tapi kalau pak Yahya ini adiknya ibu Mas Tun ya? Iya Oke kita keluar lagi cuy Makasih Pak Iya 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 Tuh, kalian masih liat nih jalannya Gue emang harus bener-bener berhati-hati Kalo gak bisa ke jeblos Bismillahirrahmanirrahim Emang perlu effort untuk masuk ke dalam rumah Dari keluarga hidup Mas Nun Ya teman-teman, jadi ini udah Naik lagi ke atas Dan bener aja, dari bawah langsung keringetan tuh Keringetnya banyak sekali Jadi Udah liat kondisi malamnya seperti apa Dan juga udah ngobrol sama Pak Yaya Karena tadi sebelumnya Di video kemarin, part satunya belum ketemu sama Pak Yaya Dan masih penasaran guanya Dan sekarang gua Sudah ketemu sama Pak Yaya Langsung, tadi banyak juga bercerita kita Pak Yaya di bawah sana sudah Hampir 50 tahunan Dan pernah juga ternyata Pak Yaya Jatuh ke bawah air yang di bawah kasur tadi Nah sekarang kita ngobrol banyak sama Ibu Mas Nun Ngeranya ya Bu Mas Nun ya Bu Mas Nun Ada gak sih harapan Ibu sendiri dan keluarga nih Pengennya ke depannya Seperti apa Ada gak sih harapan Mengenai rumah yang Kondisinya menemaaf Seperti Bisa dikatakan Tidak layak untuk ditinggal ibu ya Karena kan Banyak dengit nyamuk Lalu ada pembelan Nah harapan ibu seperti apa Bu Harapan ibu itu bagus lah Seperti itu ya Bayau Ini nyaman lah tidur nih Biduk nyaman Dan ada empang itu Agak malu Agak malu Nanti itu ke Tidak layak ibu nih Tidak layak ibu Terus langka Itu Ibu mencari duit Yang mana ada ibu Anu Jualan Apabila ibu nih Kalau patah itu bagus lah Rumah ibu nih Supaya Tidak nyaman Ini rumahnya nyaman ya Bu Karena rumahnya seperti itu Tapi kalau untuk Kemarin Kebayang gak sih Bu Dari penghasilan ibu Penghasilan Yang ada di rumah ini Kira-kira dari penghasilan sendiri Itu bisa gak sih Penafasi rumahnya sih Ya bisa lah Iya Ada terbayang lah Ibu Nah terpikir ibu dulu Dan dulu lagi lah Ibu lepas lah Jadi memang Gak kefikiran ya Bu ya Melihat juga Mohon maaf Penghasilannya ibu Penghasilan orang lain Yang ada dalam rumah ini Iya benar Tadi kan apa Yang umur 26 tahun Tadi siapa namanya Anak Itu anak ya Kalau boleh tahu Bu Sebelumnya penghasilannya berapa Bu Penghasilannya ibu Ini gak tahu Paling Dua juta lah Kalau puluh lah Ini gak punya suami Gak punya anak nih Dan karena UMR juga kan di kota Palembang Tidak sebesar di Jakarta Jadi untuk penghasilannya pun Bisa dikatakan Mungkin jauh dari harapan ya Bu Iya Jadi gak Gak terbayangkan lah Sama keluarga Untuk bisa Membetuli Apa namanya Rumah Yang ada di bagian bawah Karena kalau untuk Di bagian atas Dikatakan nyaman Nyaman aja Bu ya Cuman ketika kita turun ke bawah Itu yang menjadi perhatian Iya Karena bisa datang Berbagai penyakit Dengan adanya genangan Seperti itu Tadi juga aku lihat Banyak banget Gentik-gentik nyamuk Lalu ada beberapa serangga Yang lewat disitu Iya Gitu Jadi emang Dan pengap juga Tidak ada sirkulasi udara Ya mudah-mudahan Dengan datangnya Saya Terus juga teman-teman Kreator santuy lainnya Bisa memberikan dampak Untuk rumah ini ya Bu Iya Kami berharap seperti itu juga Lalu Kalau ini kamera Ternyata adalah Mata dari para Pemerintah Ataupun Orang-orang yang ada Di luar sana Yang punya power Apa yang Ibu mau sampaikan Ke Bapak-bapak pemerintah Di atas sana Kalau bisa Rumah Ibu Bisa bagus Bisa nyaman tidur Bisa Inilah Ibu Minta Di Dimit Dimit Diperbaiki Secara inilah Ibu minta Mohon ya Kalaupun bukan dari Tangan-tangan Pemerintah Mudah-mudahan Banyak orang di luar sana Yang memiliki Power lebih Untuk bisa membantu sesama Karena Kita juga harus bisa melihat Saudara-saudara kita Di luar sana Yang Butuh bantuan kita Sebagaimana kita adalah sesama Saudara setanah air Teman-teman Kalau kita bisa bantu Yang jauh Kenapa kita gak bisa bantu Di negara kita sendiri Gue sendiri berharap Akan adanya Keajaiban dari Tuhan Dan juga Tuhan bisa Memberikan Bantuannya Dan mudah-mudahan Allah Menggerakkan hati Semua orang Untuk membantu Keluarga ini Itu harapan saya Dan Mungkin nanti Saya dan teman-teman Akan Coba Membersihkan dulu ya Bu Saya mau bersihin Bagian bawah tadi Karena kan banyak sampah Walaupun itu ada Denangan air Minimal tidak ada sampahnya Supaya tidak ada Denangan Tidak ada Dintik-dintik nyamuk Lalu Tidak ada Berbau dari air Karena tadi jujur aja Ketika saya masuk ke dalam Memang saya mencium Aroma juga Yang kurang sedap Jadi nanti mungkin Besok atau lusa Saya dan teman-teman Kesini lagi Membawa peralatan Untuk membantu Membersihkan Bagian bawah Seperti itu Akhirlah teman-teman Kayaknya Vlognya sampai sini dulu Karena ini udah jam Setengah 10 malam Kita juga harus kembali Ke Tempat istirahat Ibu juga mau istirahat Dan keluarga Thank you banget teman-teman Sudah nonton ke channel ini Dan mampir ke video ini juga Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Supaya bisa berkembang Supaya bisa menghibur kalian Dengan video-video selanjutnya Yang lebih menarik Dan juga bisa memberikan Manfaat Yang bisa diambil Sisi positif ya Dari setiap video Yang gue tayangkan Dengan cara pencet tombol Like, comment, subscribe Dan share ke teman-teman kalian Akhir rata dari gue Irfan Jayani Di kota Palembang Jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax